Intro Halo guys, sebelum video ini dimulai Nunggu tanya di sini nih Mereka sepuluh lagi di bulan, gimana di bulan ya? Seru enggak? Enggak pendapat bisa berdua dengan ada yang seru Ada yang enggak? Ada yang seru banget? Ada yang sama sekali tidak seru? Ada yang sangat seru sekali Ada yang benar-benar bosan ini banget Bahkan sampai tidak suka saat tiburan Ada yang jalan-jalan Ada yang jalan-jalan rekreasi Sampai keluar negeri ke Jepang, Amerika Bahkan sampai ke pelosok-pelosok kecil Atau bahkan malah ke dunia Ada yang suka yang sama main game Terus sampai bosan Dan juga sampai joysticknya rusak Oke, oke Sudah cukup basah-basinya Jadi intinya Kalau kalian lagi bosan waktu tiburan Tidak usah kuatik Di video ini Bakal Kita kasih tau Tips supaya tidak bosan waktu tiburan Menurut channel ini Oke Langsung aja ya Tips yang pertama Adalah Pergi rekreasi Ya mungkin kedengarannya biasa-biasa aja Tapi coba pakai logika Rekreasi Jalan-jalan Sama seharian Sama seharian cuma main game Lebih seru mana Coba Mungkin pergi rekreasi Selingkali diramehkan Tapi kalau Tapi sudah jelas banget Kalau rekreasi Ibu dan bakalan jauh lebih seru Kalau kalian kepengen rekreasi Dan tidak keluar uang banyak Ingat ya Tidak keluar uang banyak Karena sudah pasti Kalau rekreasi keluar uangnya Itu caranya gampang Pergi aja ke momen terdekat Dengan hanya jalan kaki Sehingga tidak perlu Bayar tiket parkir Atau Kalian juga bisa datang Atau kalian juga bisa Makan-makan di kuliner Kuliner adalah makanan Di warung yang ditenda-tenda Tapi jangan dianggap remeh ya Kalau sudah turis Datang keluar kota Kuliner itu yang paling diincat loh Jadi gimana Sudah mulai tertarik belum Oke 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 Terus sekarang tips yang kedua Siap-siap ya Karena pasti 99,9% Anak sekolah Tidak mau melakukan ini Yang kedua ini adalah Belajar pada waktu Liburan Wah Pasti baru butuh tes semua ini Tapi jangan ditelah mentah-mentah dulu Soalnya kalau Belajarnya juga bisa jadi fun Belajarnya gak haruslah duduk Macam buku Lampunya dinyalain Gitu terus Sampai pusing Kalau kalian jalan-jalan ke museum Atau ke tempat-tempat yang Ya ke museum itu Itu juga bisa disebut belajar Lo kan dapat Pengetahuan baru Begini ya Oke Kemudian yang ketiga adalah Bersosialisasi Maksud dari bersosialisasi Di sini adalah Melakukan kegiatan bersama orang lain Ya melakukan kegiatan sosial Ya melakukan hubungan sosial Ya misalnya Jalan-jalan ke mall Jalan-jalan bareng teman Kekreasi bareng keluarga Atau amapun Yang bareng dengan orang lain Ya sudah jelas Di semua Di semua sekolah kan Sudah diajari Manusia adalah makhluk sosial Gak bisa hidup sendiri Ya Semuanya pasti diajari begitu Lagian Lagian pasti jalan-jalan bareng teman Jauh lebih satu kan Daripada rumah sendiri Gimana coba Oke Kemudian yang keempat Yang keempat ini Tambahan dari channel ini sendiri Yang keempat ini Adalah Uploadlah video ke youtube Ini kayak video yang sekarang kalian lagi nonton ini Video ini Salah satu Maksud dari video ini adalah Untuk fun-fun Jadi gue senang-senang upload video ke youtube Lagian kalau kalian jadi youtuber Atau upload video ke youtube Ya buat fun Maksudnya ya Itu juga ada Itu juga ada kasiatnya loh Juga ada fungsinya Kalian bisa jadi eksis Terus Terus kalian juga Terus nanti Kalau kalian cerita ke teman-teman kalian Nanti juga bisa Ini juga bisa Teman-temannya bisa nitu semua Dan Dan kalian bisa jadi Pembawa tren Kalian upload video Untuk anak sekolah Ya Atau kalau kalian suka main game Kalian bisa bikin video gaming Dengan cara dilakukan Memakai screen recorder Ya misalnya Majestic 8 Ya ganti nama Channel Melulu Atau nama aslinya Joshua Joshua ini Tukarnya Tukarnya itu ya Buat video gaming Kemudian dia upload ke youtube Ya kayak gitu Kalian sudah lihat kan Buat yang subscribe channelnya Oke Jadi sampai sini dulu ya videonya Dan jangan lupa buat like Comment dan subscribe Dan satu lagi Ternyata 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 asum Ternyata asumsi Bahwa video yang Ternyata asumsi Bahwa video yang di upload Akan jadi sedikit Ternyata Salah Videonya banyak Videonya banyak banget Ternyata video yang di upload Banyak banget ternyata Oke Jadi intinya Itu saja Tips Supaya tidak musen waktu liburan Gimana Sudah ada yang tertarik Buat nyobak belum Oke Dan pastinya Jangan lupa buat subscribe ya Oke Sampai sini dulu videonya Ternyata asumsi Ternyata asumsi Ternyata asumsi Terima kasih.